Culanaga Pendekar Sakti Jilid 22. Orang tua berjenggot dan kumis sudah memutih itu, yang tadi tampak lemah dan ketakutan, sekarang justru sudah berdiri tegak di depan pintu dengan pedang tergenggam di tangannya, sikapnya gagah sekali. Tentara kerajaan yang lain jadi kaget dan marah, mereka segera lompat turun dari kuda masing-masing menyerbu kepada kakek tua tersebut, dengan senjata telanjang siap mengeroyok. Tapi waktu itu orang yang berpakaian sebagai perwira, yang tadi dibisiki oleh tentara kerajaan yang sudah menggelep tak tak bernyawa karena perutia dilobangi oleh mata pedang kakek itu, sudah berseru. Biarkan aku yang menghadapinya suaranya belum habis tubuhnya sudah melayang di tengah udara, dia bukan meloncat turun dari kudanya ke tanah, melainkan tubuhnya melambung dari punggung kudanya dan hinggap di tanah tepat di depan pintu rumah kakek itu, bahkan tangan kanannya menyambar dengan kecepatan luar biasa seperti cakar naga yang hendak merampas pedang di tangan kakek tersebut. Kakek tua itu ternyata memiliki kepandayan yang tinggi, karena tadi dia cuma pura-pura ketakutan dan bingung, waktu tentara kerajaan yang seorang hendak memaksa masuk ke rumahnya, dia telah membarangi dengan tikaman pedang, pedangnya itu memang telah disimpannya di balik jubahnya ketika hendak membukakan pintu. Sekarang melihat perwira kerajaan tersebut melompat menubruk ke arahnya sambil tangannya diulurkan untuk merampas pedangnya, dia tidak tinggal diam. Gesit sambaran tubuh perwira kerajaan tersebut tangannya juga sangat sebat. Tapi pedang si kakek tua ini pun sangat cepat. Dia segera menggeser kedudukan pedangnya yang diturunkan ke bawah dengan pundak yang direndahkan mempergunakan jurus, senglokogoan atau bintang jatuh di tanah tinggi, kemudian pedangnya ditegakkan dengan mata pedang menghadap ke atas siap menerima perut si perwira kerajaan tersebut. Tapi perwira kerajaan itu benar-benar sangat tangguh dan berkepandaian tinggi, karena dia tertawa dingin, kemudian cepat sekali tangannya yang batal menyerang itu ditarik pulang, tahu-tahu kaki kanannya menendang ke pergelangan tangan si kakek yang kena jitu sekali, Tampai kakek tua itu terkejut merasakan tangannya tergetar keras, pedangnya seperti mau terlepas dari genggamannya. Yang membuat kakek tua tersebut lebih kaget lagi justru pada saat itu tampak tangan kiri lawannya sudah menyambar ke arah dadanya. Dia tak bisa diam saja karena kagetnya, harus menyelamatkan dadanya yang hendak dicengkram. Maka dengan jurus Yau Chu Hoan Sin atau Elang membalikan badan, dia segera menggeser sambil memutar badan bagian atas, untuk menghindarkan cengkeraman tangan lawan, justru apa yang dilakukannya itu melakukan kekeliruan yang tak disangkanya, karena begitu dia memiringkan tubuhnya ke samping, saat itulah. Tangan kanan lawannya bergerak lagi, tahu-tahu dia merasakan tenaga genggaman pada pedangnya jadi lenyap, entah bagaimana caranya perwira kerajaan itu sudah berhasil merampas pedangnya, yang pindah ke tangan si perwira tersebut. Bahwa tangan kiri si perwira kerajaan itu tahu-tahu berubah arah menyambar ke samping, maka tak ampun lagi dada kakek tua itu kena digempur keras, sampai dia terhenyak dan terpental dengan punggung menghantam tembok dan benturan itu sangat keras sekali. Darah segera terpancur keluar dari mulutnya, muntah cukup banyak. Si perwira kerajaan yang berhasil merampas pedang kakek itu berdiri mengejek, dia tak meneruskan serangannya, membolang-balingkan pedang itu, kemudian TRS KKK NGGG pedang itu dipatahkan menjadi dua potong dan membuangnya ke tanah. Dengan sinis dia berkata, apakah kau masih mau melindungi pemberontak itu? Tidak mau cepat-cepat mengeluarkan pemberontak itu? Kakek tua itu biarpun sudah tak bersenjata pedang, juga terluka cukup parah, Dengan mulut berlumuran darah memaksakan diri mengempos seluruh sisa tenaga yang masih ada, dia tahu-tahu menubruk sangat cepat sekali, untuk menerjang kepada lawannya, dia bermaksud untuk mengadu jiwa. Sepasang tangannya diulurkan untuk mencengkeram dada lawannya. Apa yang dilakukannya benar-benar merupakan tindakan yang sangat nekat, karena dia tidak mengadakan perlindungan dan penjagaan untuk dirinya, di mana dia rupanya memang bermaksud untuk mati bersama dengan lawannya. Kara mengadu jiwa seperti yang dilakukan oleh kakek tua tersebut merupakan perbuatan yang sudah benar-benar nekat, karena dalam berbagai hal umumnya seseorang yang nekat, masih melakukan suatu gerak pukulan untuk melindungi juga tubuhnya dari kemungkinan serangan lawan. Si perwira kerajaan tak gentar melihat kenekatan lawannya, karena dia hanya berdiri diam di tempatnya, kemudian dengan cepat dia mempergunakan tangan kanannya untuk menyentil waktu melihat serangan lawan sudah hampir tiba, di saat itulah terjadi suatu peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Kakek tua yang nekat dan hendak mengadu jiwa itu tak berhasil dengan serangannya, karena dia tak bisa mendekati lawannya, sentilan jari tangan perwira kerajaan tersebut membuat dia terjangkang rubuh, sebab yang disentil oleh perwira kerajaan tersebut adalah titik jalan darah yang berbahaya di pelipisnya. Tidak ampun lagi tubuh kakek tua itu terjungkal rubuh terjangkang ke belakang, bersamaan dengan itu berkelojotan di lantai dengan mat mendelik terbuka lebar-lebar, dadanya bergerak-gerak keras, kemudian nam tak bergerak. Si perwira kerajaan telah memberi isyarat kepada beberapa orang tentara kerajaan yang sedang berdiri menanti perintahnya. Tak ayali yagi lima orang tentara kerajaan sudah menyerbu masuk ke dalam rumah dengan senjata terhunus, bersamaan dengan itu mereka menjerit, dua orang di antaranya terpental, karena dari dalam telah menerobos, keluar seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap dengan lumuran darah di beberapa tempat di anggota tubuhnya, menerjang keluar sambil mengayunkan goloknya ke kiri kanan. Goloknya itulah yang menyebabkan beberapa orang tentara terjungkel rubuh dan menjerit karena terluka pada lengannya. Sisa tentara kerajaan yang lain, tiga orang, cepat-cepat menerjang dengan senjata masing-masing. Tapi, orang bersenjata golok tersebut dapat menangkis dengan goloknya, sehingga pedang ketiga orang tentara kerajaan itu terpental keras, berbareng dengan itu golok orang tersebut telah menabas perut salah seorang tentara kerajaan. Kerajaan yang ada di sebelah kanan, seketika terjungkel dan mati tak bergerak. Dua orang tentara kerajaan yang lain segera meloncat ke samping. Orang bersenjata golok tersebut telah meloncat menerjang ke pintu hendak menerobos keluar. Di saat itulah tahu-tahu ada tangan yang menyambar, dan golok di tangan orang itu kena dirampas dengan mudah. Bahkan, sebelum orang bersenjata golok tersebut tahu apa-apa, tubuhnya terpental karena dadanya terasa sakit kena digempur oleh tangan yang menyambar sangat kuat, dia terjengkang dan terlempar. Orang bersenjata golok itu, walaupun sudah terampas goloknya dan dia sendiri kena dihajar terpental, cepat bukan main dia telah meloncat berdiri lagi, dengan gesit menerjang kalap kepada orang yang telah merubuhkannya tadi, yang tak lain adalah perwira kerajaan yang tadi sudah merobohkan si kakek. Chun Xiang, lari, jangan layani lari dari belakang. Kakek tua yang tadi telah dirobohkan si perwira kerajaan, masih sempat berseru dengan suara perlahan lemah menganjurkan kepada orang yang bersenjata golok itu agar melarikan diri. Namun peringatannya itu sudah terlambat, sebab waktu itu tampak si perwira kerajaan sudah meloncat ke depan, ketika orang bersenjata golok itu hendak menerjang nekat, dia telah didahulukan oleh perwira tersebut, yang mencengkram pundak. Orang tersebut, golok rampasannya menabas lengan kanan orang itu yang seketika tertabas buntung sebatas siku, pundaknya memperdengarkan suara krek titik krek tulang paip, tulang selangkahnya, jadi hancur kena remasan tersebut, dan orang itu lungelai rubuh di lantai. Tapi tidak terdengar suara jeritannya, dia masih berusaha merangkak bangun untuk mengadu jiwa pada si perwira. Tapi perwira itu tertawa keras. Kau masih penasaran dan hendak mengadakan perlawaran ejeknya. Baik, aku ingin melihat sampai sejauh maca kenekadanmu. Berdirilah setelah mengejek begitu, si perwira kerajaan itu berdiri menantikan orang tersebut, yang tadi dipanggil si kakek dengan sebutan Chun Siang. Beberapa orang pasukan tentara kerajaan sudah ada yang masuk, mereka bersiap sedia. Tapi tanpa perintah dari perwiranya, mereka tak berani menyerbu untuk membekuk Chun Siang. Cuma berdiri dan mengawasi saja. Sedangkan Chun Siang sudah merangkak berdiri, mukanya bengis penuh dendam, mukanya itu penuh luka-luka gorsan senjata, banyak mengeluarkan darah, begitu juga luka di beberapa anggota tubuh lainnya, ditambah oleh tangannya yang baru saja tertabas putus oleh goloknya sendiri yang dirampas. Oleh si perwira kerajaan itu maka darah yang keluar terlalu banyak. Biarpun hatinya tabah dan dianekat sekali, akibat kekurangan daran tenaganya sudah tak ada, dia cuma bisa berdiri dengan kaki gemetar, metu seperti juga hendak meloncat keluar dari rongga matanya dan mulutnya digegit kuat-kuat untuk menamem isa tenaganya. Tapi tanpa si perwira kerajaan turun tangan, dia sudah terjung ke larubuh kembali. Si perwira kerajaan mendengus, dia mengibaskan tangannya dan beberapa orang tentara kerajaan telah meloncat maju untuk membekuk orang itu, yang diringkus kasar sekali. Si perwira jalan berlenggang keluar dari rumah itu. Namun waktu melewati si kakek tua, mendadak kakek tua yang sudah payah keadaannya dan masih menyender di tembok, sudah menerjang dengan sisa tenaga terakhir. Dia ingin mencekik batang leher si perwira, tapi belum lagi kedua tangannya yang hendak mencekik itu mengenai leher si perwira saat itulah metu si kakek mendulik. Mulutnya terbuka dan mukanya memperlihatkan kesakitan yang hebat. Dia mengejang kaku dengan-dengan kedua tangan terangkat tinggi-tinggi, kemudian rubuh terkulai. Rupanya golok di tangan si perwira sudah menancap di perutnya, dia kalah cepat dengan si perwira, karena sebelum bisa mencekik, justru golok lawannya sudah menghunjam perutnya. Napasnya seketika putus. Si perwira melangkah keluar tanpa menoleh kepada kakek tua yang sudah jadi mayat, dia meloncat ke atas kudanya, sedangkan orang yang tadi bersenjata golok dan sekarang sudah jadi tawanan sudah digusur oleh beberapa orang tentara kerajaan, keluar dari rumah itu. Orang itu, Chun Xiang, masih berusaha memberikan perlawanan tangannya yang tinggal satu masih berusaha memukul tentara yang menyeretnya, tapi tenaganya sudah habis, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya diseret terus keluar, darah mengucur keluar dari tangannya yang buntung, dan dia didorong terguling-guling di tanah. Ikat pinggangnya dan seret oleh kuda perintah si perwira. Dua orang tentara kerajaan segera meloncat ke dekat tawanan mereka, mengikat pinggang orang itu dengan seutas tambang yang sangat besar dan panjang, juga kedua tangan Chun Xiang. Cuma kedua kaki Chun Xiang yang dibiarkan tak terikat, karena dia mau diseret kuda dan harus berlari-lari mengikuti kuda yang akan menyeretnya. Keadaan Chun Xiang sudah lemah terlalu banyak darah yang dikeluarkan. Hatinya pun sedih bukan main, karena melihat kakek tua pemilik rumah itu sudah jadi korban keganasan si perwira kerajaan, sehingga menemui kematian dengan care yang begitu mengenaskan. Dia sendiri memang dalam keadaan luka parah waktu minta menumpang di rumah kakek itu, untuk berobat. Tapi siapa tahu jejaknya sudah diendus oleh pasukan kerajaan yang memang hendak menangkapnya, berakhir dengan kematian kakek itu. Geledah rumah ini perintah perwira kerajaan itu sambil menghampiri kudanya dan meloncat naik ke pelana kudanya, duduk di situ mengawasi kerja anak buahnya. Enam orang tentara kerajaan menyerbu ke dalam rumah untuk memeriksa. Akhirnya mereka keluar kembali sambil menyeret seorang wanita yang dalam keadaan terluka parah serta sudah tak bertenaga. Wanita itu baru berusia antara 24 atau 25 tahun, dia dicampakan sampai terjerambap di tanah dengan tubuh berlumuran darah. Tapi, sedikit pun tak terlihat rasa takut di mukanya, karena wanita itu mengawasi si perwira dengan sorot mata penuh kebencian. Hem, dua penjahat sudah berhasil ditangkap menggumam si perwira. Pemberontak Pemberontak yang pasti menerima hukuman mati. Ikat dan seret juga wanita itu dengan seekor kuda. Perintah itu segera dilaksanakan, kedua tangan wanita itu diikat oleh seutas tambang, begitu juga pinggangnya yang diikat oleh seutas tambang lainnya. Cuma kedua kakinya yang dibiarkan tak terikat. Seret mereka perintah si perwira, kuda yang ditunggangi segera diputar untuk mengajak pasukannya meninggalkan tempat itu. Sedangkan di kejauhan satu dua orang penduduk menyaksikan dengan perasaan sedih dan takut melihat tindakan para tentara kerajaan yang demikian sadis dan ganas. Chun Xiang dan wanita itu, kedua-duanya dalam keadaan terluka cukup parah, diseret berlari-lari di belakang kuda yang menarik tambang yang mengikat tubuh mereka. Walaupun sudah tak memiliki tenaga lagi, kedua orang itu masih tetap harus berlari-lari, di samping itu kalau mereka sudah benar-benar tak kuat berlari, tubuh mereka terseret oleh lari kuda yang tidak perlahan. Waktu itu, mendadak dari samping rumah seorang penduduk meloncat dua sosok tubuh yang menghadang di tengah jalan raya, menahan jalannya pasukan kerajaan. Kedua orang itu sepasang muda-mudi, mereka tak lain Giokhan berdua dengan Chang Nen Bui E. Kebetulan mereka menyaksikan perbuatan kejam pasukan kerajaan terhadap kedua orang yang tengah diseret oleh dua ekor kuda, maka tak pikir panjang Giokhan segera hendak menolongi kedua orang itu. Chang Nen Bui E tak menghalangi, karena dia pun gusar melihat keganasan pasukan kerajaan yang bertindak semena-mena. Muka si perwira berubah melihat dua orang menghadang jalan maju di adan pasukannya. Segera dia keperak kudanya maju mendekati kedua orang itu. Menyingkir kalau tak mau ditabrak kuda bentak perwira tersebut garang. Dia juga tak menghentikan kudanya, karena bermaksud sengaja menubruk kedua orang itu. Tapi, kedua kudanya menerjang maju, Giokhan tak meloncat ke pinggir atau menyingkir, mayah dia menyambuti dada kuda dengan pukulan tangan kanannya. Kuat pukulan yang dilakukan disertai tenaga lweksang, angin berkesyutan keras. Si perwira kaget, tapi sudah terlambat buat menahan lari kudanya. Telah sekali sebelah depan leher kudanya itu kena dihantam telapak tangan Giokhan, seketika kuda itu kesakitan, meringkik liar mengangkat kedua kaki depannya. Kalau memang si perwira tak memiliki ilmu yang tinggi tentu tubuhnya sudah terbanting jatuh dari punggung kudanya. Untung saja dia gesit dan linear, begitu kudanya terpukul dan mengangkat kedua kakinya, dia sudah meloncat turun dari kujanyu dengan tubuh yang ringan. Kudanya meringkik nyaring, kemudian lunslai roboh menggeletak di tanah tak bergerak lagi. Pukulan yang dilakukan Giokhan ternyata merupakan pukulan mematikan. Metusi perwira tajam mengawasi Giokhan dan Changnenwe bergantian, kemudian dengan gerang karena marah berkata, Sahabat, siapa kalian berdua? Mengapa mencari urusan dengan kami pihak kerajaan tegurnya? Apakah kalian sudah bosan hidup? Bebaskan kedua orang itu, mereka jangan disiksa seganas itu, bilang Giokhan dengan suara tawar. Kalau kalian membebaskan kedua orang itu, kami tak akan menghalangi lagi jalan kalian. Tanda petik. Si perwira gusar bukan main sampai dia tertawa, menyeramkan suara tertawanya, Oh, kalian kira Banitse dapat digertak begitu oleh kalian? Walaupun kalian tambah empat pasang kaki dan tangan, tetap kalian juga harus ditangkap, karena kemungkinan besar kalian sahabat kedua pemberontak ini setelah berkata begitu, tubuh Banitse menerjang maju. Dia seorang berkepandayan tinggi, tangannya tangguh sekali, maka Banitse yakin dalam satu dua jurus bisa membekuk pemuda dan gadis ini. Karenanya dia tidak perintahkan anak buannya, melainkan dia turun tangan sendiri. Giokhan dan Changnen Buwe kaget mengetahui perwira kerajaan ini Banitse, yang sangat terkenal di kota raja sebagai Chongkan Gilim Kun, yang berkepandayan tinggi dan selalu bertindak semena-mena, terhadap orang yang lemah tak berdaya. Sedangkan Giokhan sendiri meluap kemarahannya dia masih ingat. Banitse adalah salah satu dari orang-orang yang menghancurkan keluarganya, yang dikirim Chubian Liat. Chongkoan. Gilim Kun ini bersama Tio Yeul yang merupakan dua orang yang memimpin pasukan kerajaan untuk menghukum ayahnya, menghancurkan keluarganya. Sekarang siapa sangka bisa bertemu di sini, Giokhan girang campur gusar. Tak menunggu tangan Banitse tiba pada sasaran, dia sudah memapaki dengan loncatan yang cepat, tangannya diulurkan untuk menyambuti pukulan Banitse. Sekali turun tangan Giokhan lantas mempergunakan sinkangnya, dikerahkan pada jari-jari tangannya, karena mengetahui bahwa lawannya bukan orang lemah yang bisa dipandang remeh. Ketika tangannya beradu dengan Chongkoan Gilim Kun tercebur, terdengar bentrokan sangat nyaring, disusul dengan pengerahan tenaga yang kuat, karena Giokhan merasakan tenaga dalam Banitse seperti datang bergelombang semakin lama semakin kuat. Maka dia membendung tenaga lawan dengan memusatkan tenaga sinkangnya. Mereka mengadu kekuatan. Banitse bukan hanya memergunakan sinkangnya saja, mengetahui lawannya yang masih muda tapi memiliki tenaga dalam yang kuat, segera membaingi dengan tangan kirinya untuk mencengkeram pundak Giokhan. Giokhan mana bisa diserang seperti itu, biarpun tangan kanannya sedang menahan tangan Chongkoan Gilim Kun tersebut, dia juga bisa mengerahkan tenaga sinkang pada tangan kirinya. Ketika tangan lawan menyambar ke pundaknya, dia menurunkan pundaknya dengan menekuk kaki kirinya, kemudian menghantam pusar lawannya. Kembali Banitse kaget campur heran, karena lawan Fabiar pun berusia masih muda tapi memiliki ilmu yang tinggi. Dia tak menyangka bahwa lawannya bisa melakukan tindakan demikian, maka segera dia meloncat ke belakang menarik pulang kedua tangannya. Dia memandang tajam. Bocah, ternyata kau memang kawan pemberontak-pemberontak ini. Atas nama Kaisar aku menangkapmu juga dan segera Banitse mengisyaratkan kepada pasukannya untuk menyerbu maju menangkap Giokhan dan Changnenwe. Belasan orang tentara menyerbu maju lengkap dengan senjata tajam terhunus. Mereka menerjang untuk mengeroyok Giokhan dan Ing-we. Semuanya berpikir, dengan mengandalkan jumlah banyak tentu Giokhan dan Ing-we dapat dibikin tak berdaya dan akan mereka tangkap dengan mudah. Namun tak mereka sangka-sangka, justru waktu itu Giokhan sudah memukul telak sekali dada seorang tentara kerajaan yang paling depan sampai terpental dan dadanya melesak karena kuatnya pukulan yang dilakukan Giokhan bahkan tentara kerajaan yang seorang itu terlambung ke tengah udara sambil menjerit, berkelojotan ketika terbanting ditunah dengan mulut berbusa, lidah terjulur keluar seperti anjing kepanasan dan matanya mendelik dengan hidung keluar darah. Giokhan bukan hanya merobohkan seorang tentara kerajaan itu, karena begitu berhasil memukul terpental tentara kerajaan yang seorang kaki kanannya juga sudah melayang menendang selangkangan tentara kerajaan yang lainnya yang menyerbu dari arah samping kanan. Tak ampun lagi tubuh tentara kerajaan itu terputar-putar menjerit kesakitan sambil memegangi selangkangan, tubuhnya berpusing berjingkrak. Jingkrak karena rasa sakit yang serasa seperti menerobos sampai ke ubun-ubun kepalanya. Sakitnya bukan men, bahkan akhirnya dia roboh pingsan tidak ingat diri. Teman-temannya yang lain dari kedua tentara kerajaan itu jadi bimbang dan gentar melihat dalam waktu singkat Giokhan sudah berhasil memukul roboh dua orang teman mereka, maka sejenak mereka berhenti menyerbu. Banit Se mendongkol bukan men, apalagi melihat pasukan tentaranya berdiam diri tak meneruskan serbuan mereka. Maka dibentaknya bengis. Tangkap kedua pemberontak itu. Bentakan ini menyebabkan pasukan tentara kerajaan itu sadar apa yang diperintahkan dan atas mereka segera meloncat menerjang lagi sambil mengayunkan senjata masing-masing untuk menyerang Giokhan maupun Changnen Buye. Waktu itu Giokhan pun tak sungkan-sungkan lagi. Dia segera menampar muka seorang tentara kerjaan yang ada di sebelah kiri, membuat tentara itu kelojotan sambil membuang senjata, memegangi mukanya, karena matanya dirasakan gelap, dan tulang mukanya seperti jadi hancur akibat pukulan tersebut, sakitnya sampai terasa di ulu hati. Giokhan pun membarengi dengan pukulan lainnya pada tentara lainnya, yang mengalami nasib yang sama. Changnen Buye tidak tinggal diam, gadis ini memiliki kepandayan yang mengagumkan karena begitu tangan dan kakinya bergerak, dia sudah merobohkan tiga orang tentara kerajaan yang jungkir balik kesakitan. Menyaksikan ini kemarahan Banit Se meluap. Dia tahu, kedua orang ini orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi, menyaksikan dalam waktu singkat, dia sudah melihat bahwa setiap pukulan Giokhan maupun NBWM memiliki tenaga yang ampuh dan kuat sekali, tidak mungkin pasukannya itu bisa menghadapinya. Maka dia membentak keras. Semua minggir, biasa aku yang menghadapi kedua pemberontak itu, dengan langkah lebar dia maju ke tengah gelanggang. Tentara kerajaan yang tidak terluka segera mengundurkan diri meninggalkan arna pertempuran sambil menggotong kawan mereka yang terluka. Memang mereka girang menerima perintah mudur, sebab hati mereka gentar dan jari kepada kedua orang muda ini yang dalam satu-dua gebrak sudah dapat merobohkan kawan-kawan mereka begitu mudah. Maka mendengar Banitsei perintahkan mereka mundur, girang bukan main hati tentara-tentara kerajaan itu yang tak ayah lagi segera meninggalkan Giokhan dan NBWM. Banitsei sudah berada di depan sepasang orang muda itu, yang diawasi tajam-tajam. Apakah kau juga orang-orang Tiyohangkan dan Giamcu, tegurnya dingin. Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa menyahuti Chang Nen Bwe sebelum Giokhan menjawab pertanyaan Congkan Gilimkun itu. Kalau memang kau benar orang-orang Giamcu atau Tiyohangkan, kalian harus ditangkap, karena kalian bekerja untuk pemberontak? Bermaksud memberontakan terhadap kekuasaan Kaisar yang ada, karenanya kalian harus menerima hukuman. Tapi kalau memang kalian bukan orang-orang Giamcu maupun Tohanggun aku masih memberi kesempatan kepada kalian untuk cepat-cepat angkat kaki. Aku akan meramkan metu dan tak akan mengganggu kalian. Hmm, aku tidak mengharapkan belas kasihanmu kata In Bwe, yang sudah berkaya lagi mendahului Giokhan yang kami harapkan kau bebaskan kedua orang tawananmu itu, kalian boleh pergi tanpa kami ganggu. Kalau aku menolak permintaan kalian tanya Banit Se mengejek dan sinis, menahan kemarahan hati yang sudah meluap. Kami akan tetap merampas kedua tawanan itu menyahuti In Bwe tegas. Ya, kami akan mengambil kedua tawanan itu dari tangan kalian kata Giokhan ikut bicara. Baik, ambillah oleh kalian. Berbareng dengan kata-katanya itu, cepat bukan main kedua tangan Banit Se sudah meluncur kepada Giokhan dan In Bwe. Eh, jari-jari tangannya terpentang siap mencengkeram seperti jari-jari naga dan mengandung tenaga Sinkang yang amat ampuh. Dia hendak mencengkeram batok kepala Giokhan dan In Bwe. Dia seorang congkuan gilimkun, yang kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi serta di kota reja terkenal sebagai salah seorang jago utama Kaisar. Sekarang dia diejek dan seperti tidak dipandang matu oleh La Bwe dan Giokhan, tentu saja jadi murka, dapat dibayangkan kekuatan Sinkang yang dipergunakannya. Giokhan dan In Bwe walaupun tampak tidak memandang matu kepada congkuan gilimkun ini diam-diam di hati masing-masing sudah tahu, bahwa lawan mereka ini bukanlah orang sembarangan. Melihat lawan menyerang dasyat seperti itu, mereka tidak berani menyambuti dengan kekerasan, cuma menghindar, masing-masing meloncat ke kiri dan kanan, terpisah agak jauh, membuat Banitse dalam waktu beberapa detik harus memutuskan. Apakah ia akan menyerang Giokhan atau kepada LNBwe, karena keduanya berada di tempat yang bertolak ke belakang, di kiri dan kanan. Tapi akhirnya Banitse memilih Giokhan sebagai sasaran dari tangan kanannya yang menyerang pada titik kematian di ulu hati Giokhan. Tangannya begitu cepat sulit diikuti oleh pandangan mata, juga memang gerakan tangannya adalah jurus yang aneh sulit ditentukan arah sasaran yang sebenarnya. Tak percuma Banitse sebagai congkuan gilimkun, karena kepandainya memang sangat tangguh. Giokhan tertawa mengejek dan menghindar lagi. Tapi sekarang dia mengelak bukan berdiam diri seperti tadi, melainkan tangan kanannya tahu-tahu sudah nyelonong ke arah pelipis lawannya, tangan kirinya menyempok tangan Banitse. Pukulan itu bukan pukulan sembarangan, karena itulah jurus ke-9 dari Sin Bengkun yang khusus dipelajari Giokhan untuk menghadapi liong hengkunnya Teng San Sian Su. Tangannya panas seperti api membakar, seperti api yang siap menyambar membakar apapun yang berada di dekatnya. Tidak kepalang kaget congkuan gilimkun tersebut, tangannya seperti terbakar oleh api yang panas luar biasa, juga urat nadib pusat di. Pergelangan tangannya berdenyut keras, seakan seluruh darah deras berkumpul di situ berdesak-desakan akan meletus. Tentu saja dia kaget tidak terkira, karena denyut urat pusat nadi di pergelangan tangan merupakan urat nadi yang terpenting, kalau sampai nadib pusat di pergelangan tangan meletus, biarpun dia memiliki kepandaian 5 atau 6 kali lipat lebih liai dari sekarang, niscaya dirinya akan mati seketika begitu pembuluh darah itu meletus. Tak pikir lagi tangannya segera ditarik pulang dan dia meloncat mundur, memandang Giyokhan dengan terheran-heran. Usia orang ini masih muda, mengapa dia memiliki kepandaian demikian tinggi dan ampuh sekali? Murid siapakah dia? Giyokhan tertawa mengejek. Ayo maju lagi, mengapa bengong di situ tandangnya? Dia, tahu Banit Se kaget karena menerima salah satu jurus Sin Beng Kun yang sangat ampuh itu, dan memang Giyokhan sengaja memergunakan jurus-jurus ampuh itu, dia ingin membekuk Binit Se, karena Chong Kuan Gilim Kun ini termasuk salah seorang musuhnya yang ikut menghancurkan keluarganya. Banit Se tidak bengong terlalu lama, walaupun bagaimana dia seorang lihai berkepandaian tinggi dan memiliki kedudukan terhormat di Kota Reja sebagai Chong Kuan Gilim Kun. Sekarang dia dibikin tercengang seakan tak berdaya terhadap lawannya. Yang masih muda belia ini, bahkan di depan anak buahnya, mereka menyaksikan apa yang terjadi. Timbul penasaran dan kemarahan yang meluap sampai memukul ubun-ubun kepalanya. Tak buang waktu lagi tubuhnya loncat ke depan Giyokhan dan sekarang gak menyerang dengan penuh perhitungan, mempergunakan ilmu andalannya. Tangan kanannya berkesyutan mengeluarkan angin yang menderu-deru menerjang Giyokhan. Jari-jari tangannya siap untuk merobek kulit tubuh dan mencopot daging tubuh lawan, mencengkeram mati jalan darah terpenting di tubuh lawan. Giyokhan tahu Banit Se memang berkepandaian tinggi, kalau tadi dia berhasil membuat Chong Kuan Gilim Kun itu kaget karena Banit Se tak menyangka dia memiliki ilmu mujijat seperti Sin Beng Kun, memandang rendah padanya sehingga mempergunakan tenaga Sinkangnya tak sepenuhnya, juga kurang waspada. Tentu saja hal ini membuat Banit Se menderita kerugian, pelajaran pahit tadi membuat Banit Se sekarang hati-hati dan jauh lebih tangguh dari tadi. Angin pukulan kedua tangannya seperti juga ingin melepaskan baju yang melekat di tubuh Giyokhan, karena menyambar-nyambar dasyat membuat baju pemuda itu jadi beterbangan keras sekali. Tak aya lagi Giyokhan mempergunakan jurus-jurus Sin Beng Kun untuk menghadapinya berulang kali. Banit Se terkejut menerima tangkisan Giyokhan yang dasyat dan aneh, tapi dia tidak sampai harus menghentikan serangan-serangannya, karena Banit Se masih dapat bertahan. Giyokhan telah menduga bahwa Chong Kuan Gilim Kun ini paling lama bisa bertahan cuma 10 jurus. Tidak lebih dari itu. Karena Sin Beng Kun adalah pepukulan mujijat yang diperuntukkan Giyokhan menghadapi Teng San Sian Su. Dan dugaan pemuda ini memang tepat. Sebab pada jurus ke-6 saja Banit Se mulai gugup dan panik, karena dia seperti terkurung suatu kekuatan yang menyesakan napasnya, biarpun dia memusatkan Sin Kangnya pada kedua lengannya, namun tampaknya dia tidak berhasil untuk menghalau kekuatan Sin Heng Kun pemuda tersebut. Mati-matian Banit Se mencurahkan seluruh kekuatan Sin Kangnya, tetap saja dia terdesak. Masih untung buat Banit Se karena usianya yang masih muda Giyokhan kalah pengalaman dan latihan dibandingkan dengannya, kalau tidak dalam tiga jurus dengan Sin Beng Kunnya itu Giyon Han pasti sudah dapat merobohkan Banit Se. Pada jurus ke-8 tangan Giyokhan berputar-putar dan di sekitar kepala Banit Se berkeliling sebuah bola api yang panas bukan main melingkar isi kepala serta otaknya, matanya juga pedas sekali. Banit Se semakin kaget, tapi waktu dia mau meloncat mundur dan terpikir untuk perintahkan pasukannya buat mengeroyok Giyokhan, keadaan sudah terlambat. Belum lagi dia meloncat menjauhi Giyokhan, tahu-tahu tangan kanan Giyokhan berhasil mencengkram lengan Banit Se. Walau Congkan Giyokhan ini hendak melepaskan tangannya dari cengkeraman jari-jari tangan Giyokhan yang begitu kuat dan sangat panas, tangan kiri Giyokhan sudah menyambar lagi pada leher di bawah cupting daun telinga. Bagian dari anggota tubuh di situ memang merupakan daerah paling lemah buat pertahanan seorang manusia, lehernya terkena pukulan begitu kuat seketika tubuh Banit Se terhuyung, namun dia masih bisa mempertahankan kuda-kudanya sehingga tidak sampai mencium tanah. Mukanya merah padam. Giyokhan tak memberi kesempatan kepada musuhnya belum Banit Se sempat memperbaiki posisi tubuhnya, pemuda ini tahu-tahu sudah berada di sampingnya dan tangannya menghantam iga kanan Banit Se, sampai Congkan Giyokhan itu terhenyek kesakitan, mukanya meringis dan buyarlah kekuatan tenaga kuda-kuda kedua kakinya, dia jatuh terduduk dengan muka pucat, mulutnya tampak merah karena darah mengucur keluar. Orang Shiban, hari ini adalah hari kematianmu, untuk membayar hutang jiwa dari keluarga jenderal. Giyokhu teriak Giyokhan yang menghampiri dengan muka yang kaku dingin tak memancarkan perasaan, memandang tajam penuh dendam, karena yang terduduk tak berdaya ini adalah seorang musuhnya yang ikut menghancurkan keluarganya. Muka Banit Se masih pucat waku dia bertanya bingung, si, siapa kau? Dan mengapa kau kait-kaitkan aku dengan persoalan jenderal Giyokhu Amarhum? Jangan pura-pura tolol bertanya seperti itu. Tentu kau sendiri sudah tahu mengapa kau harus mati hari ini, untuk menebus dosa-dosamu yang telah mencelakai keluarga jenderal Giyokhu. Kau juga termasuk salah satu yang mengambil bagian menghancurkan keluarga jenderal Giyokhu. Sekarang Banit Se gentar terhadap pemuda di depannya, dia melihat kenandayan pemuda ini benar-benar tanguh dan jurus-jurus silatnya mujijat sulit dihadapi. Dia jadi lemah dan lenyap keberanian maupun keangkuhannya. Tunggu dulu, dengar dulu penjelasanku serak suara Banit Se waktu bilang begitu, dia juga menggoyang-goyangkan tangannya mencegah Giyokhan maju lebih dekat padanya. Beberapa orang pasukannya telah coba mengurung Giyokhan, tapi tak seorang pun berani menyerbu untuk menyerang Giyokhan. Mereka menyaksikan betapa congkoan mereka sangat mudah dirubuhkan pemuda tangguh itu, aol lagi mereka, jika maju sama saja dengan mengantarkan jiwa. Semua waya jadi berdiri diam, seakan menanti keputusan atau perintah congkoan mereka. Beritahukan dulu padaku, siapakah sebenarnya agar aku mengetahui jelas duduk persoalannya bilang Binit Se gugup ketua melihat Giyokhan tetap maju selangkah demi selangkah mendekati tanpa melayani permintaannya. Meta pemuda itu memancarkan sinar berkilauan seakan menusuk ke dalam haci Banit Se. Melangkah maju menghampiri tiga langkah Giyokhan akhirnya berhenti dan mukanya kaku tak berperasaan ketika bertanya, apa yang ingin kau jelaskan? Duduk persoalan sudah jelas, kau salah seorang yang ikut menghancurkan rumah tangga dan keluarga Jenderal Giyokhu. Aku hanya seorang yang makan gaji negara, maka aku harus taat pada perintah. Antara aku dengan Jenderal Giyokhu tak ada permusuhan, cuma melaksanakan perintah dari Cukongkong untuk membasmi Jenderal yang mau memberontak itu. Bohong! Mana mungkin Jenderal Setia itu ingin memberontak dan itu pasti fitnah belaka, alasan. Yang kalian cari-cari untuk mencelakai keluarga Jenderal Giyokhu bentak Giyokhan dan suaranya penuh kemarahan. Tapi kami hanya mengiringi Taikam yang jadi utusan Hong Siang, untuk menghukum Jenderal Giyokhu. Kami melaksanakan perintah, janganlah menimpahkan dendam itu kepadaku seluruhnya, karena Tio Yew Ling, Chong An Kim Iewe juga ikut pada pengawalan Taikan yang hendak menghukum Jenderal Giyokhu. Hukuman yang dijatuhkan pada diri Jenderal Giyokhu berasal dari firman Hong Siang, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab Hong Siang. Kami yang makan gaji negara cuma melaksanakan perintah dan tugas kewajiban belaka. Manusia pengecut, memaki Giyokhan mendongkol. Sekarang kau hendak pungkiri perbuatan kejam yang pernah kau lakukan bersama-sama dengan kawanmu itu. Walaupun demikian, tetap saja kau harus mati. Tunggu titik kau belum memberitahukan siapa dirimu dan masih ada hubungan apa antara kau dengan keluarga Jenderal Giyokhu Banitse bertanya seperti itu, sebab dia tak berhasil menduga siapa ini. Yang diketahuinya bahwa seluruh keluarga Giyokhu telah dibasmi bersama Tio Yew Ling. Namun mendadak mukanya berubah, jadi pucat pias dan memandang Giyokhan dengan sorot roata. Guram. Dia teringat sesuatu dan pundaknya jadi terasa dingin seperti ditempelkan batangan es. Dia ingat waktu terjadi pembasmian keluarga pemberontak Jenderal Giyokhu, ada seorang anak Jenderal Giyokhu yang tak ditemukan, walaupun telah dicari di sekitar tempat kediaman Jenderal Giyokhu, tetap saja anak Jenderal itu menghilang. Waktu itu dia tak begitu memperhatikan keadaan tersebut, karena dianggapnya apa yang bisa dilakukan oleh anak Jenderal tersebut. Siapa tahu, sekarang timbul urusan pembunuhan keluarga Jenderal Giyokhu, maka teringat pada lenyapnya anak Jenderal Giyokhu di saat pembasmian keluarga Jenderal itu, seketika Banitse menduga bahwa pemuda di depannya ini apakah bukan anak Jenderal tersebut? Giyokhu berkata sinis, kalau aku tak menjelaskan siapa diriku, tentu kau mati dengan metu, tak meram serta penasaran. Baiklah, akulah anak Jenderal Giyokhu yang sempat lolos dan tangan mautmu dan kawan-kawanmu. Sudah dengar jelas. Tanda tanya. Akulah Liong Kak Sin Hiap, anak Jenderal Giyokhu yang akan mengadakan perhitungan dengan semua orang-orang yang pernah ikut ambil bagian mencelakai keluarga ku. Banitse sudah berdiri dan otaknya berpikir keras. Dugaannya benar. Pemuda ini anak Jenderal Giyokhu yang lenyap pada hari itu. Sekarang muncul lagi dengan kepandayan yang sangat tangguh. Dia tidak kaget lagi mendengar keterangan Giyokhu, sebab dia sudah menduga otaknya bekerja keras untuk mencari jalan lolos dari tangan pemuda ini. Sekali saja dia bisa lolos, selanjutnya dia akan melakukan pengejaran ketat pada Giyokhu. Akan diajaknya pasukan Giyokhu yang umumnya memiliki ilmu silat tinggi untuk mencari pemuda yang jadi cucu Jenderal Giyokhu. Waktu itu dia pun bisa memakai pahlawan istana lainnya, baik dari Kim Iewe maupun dari pasukan pribadi Kaisar, untuk membantunya mengadakan pengejaran pada Giyokhu, dengan tuduhan pemuda itu bermaksud memerontak. Chang Nen Mwee mengawasi Giyokhu, namun dia jadi kaget karena tahu-tahu secara mendadak Banit Seh loncat menyerang untuk menyergapnya. Banit Seh licik, dia tahu kepandayan Chang Nen Mwee jauh di bawah kepandayan Giyokhu, karenanya dia memilih pengemis kotor ini sebagai sasaran tangannya, di mana dia hendak menangkapin Mwee, untuk dijadikan sandera. Sambil menyerangin Mwee dia juga berseru. Tangkap pemberontak itu mati atau hidup serunya itu ditujukan buat pasukannya. Sejak tadi semua pasukan Banit Seh cuma berdiri ragu-ragu, tapi mendengar perintah Chong Koan. Mereka, tak beraya lagi mereka meluruk menyerang Giyokhu untuk mengeroyok. Mwee coba menangkis cengkeraman tangan kanan-kanan Banit Seh, tapi tangan kiri Banit Seh tahu-tahu menyambar sudah berada di depan mukanya. Banit Seh girang dia yakin bisa menawan pengemis kotor ini dan bisa memaksa Giyokhu agar menyerah untuk ditawan olehnya. Tangannya cuma terpisah beberapa dim lagi dari muka Mwee. Tapi tak disangka-sangkanya, Banit Seh merasakan tangannya yang kiri dan tengah hendak mencengkeram muka Mwee, sakit luar biasa, gatal-gatal, seperti tertusuk sesuatu. Bahkan dia mendengar Mwee tertawa sambil meloncat mundur. Tubuh Banit Seh juga mengejang, rasanya tak enak, tangannya sudah kejang sulit digerakan, seperti tak memiliki tenaga lagi. Tubuhnya terhuyung ke belakang dengan muka berubah pucat dan mata memandang murka kepada Mwee. Apa yang terjadi dan mengapa Banit Seh mendadak menarik tangannya yang hampir mengenai muka Mwee, bahkan dia merasakan tangannya jadi kejangkaku tak bertenaga sulit untuk digerakan? Rupanya Mwee menyadari juga bahaya yang mengancam dirinya, keselamatan jiwanya terancam muteh tangan maut Banit Seh, kalau saja mukanya kena dicengkeram, dan pasti tidak akan ditawan oleh. Congkan Gilim Kun tersebut Dalam keadaan terancam bahaya seperti itu, Mwee tidak tinggal diam, sebab cepat sekali tangannya terangkat ke atas, seperti menyambuti tangan Banit Seh. Padahal dia mempergunakan jarum beracun untuk menyambuti pukulan Banit Seh, sehingga Congkan Gilim Kun itu kesakitan dan menarik tangannya membatalkan cengkeramannya. Mwee melakukan pembelaan diri seperti itu karena tahu kalau dia menangkis dengan kekerasan cengkeraman Banit Seh, pasti dia kalah tenaga lukang, dan akan jatuh ke tangan musuh. Memang Banit Seh sengaja menyerang mencengkeram muka Mwee dengan harapan Mwee coba menangkis tangannya. Waktu itulah Banit Seh akau mencengkeram tangan Mwee, batal menyerang mukanya, mencengkeram Pak Iyana di jalan darah Cungkuaniatnya, pasti akan membuat tubuh Mwee jadi lumpuh tak bertenaga dan jatuh ke dalam tangan Banit Seh, untuk dijadikan sandera. Banit Seh sudah memperhitungkan segalanya sebaik-baiknya, tapi siapa tahu Jutruin Mwee juga sangat cerdik dalam keadaan terjepit di bawah ancaman lawan, dia masih bisa meloloskan diri dengan memergunakan jarum beracun yang dipergunakan menyambuti tangan Ban Tete Seh. Setelah Banit Seh menjerit dan tertusuk jarumnya, Mwee juga tidak tinggal diam, tubuhnya ringan meloncat ke belakang. Dia mengejek sinis mencertawai ketololan lawannya, yang kena diselomoti seperti itu. Banit Seh melihat keadaan tangan kirinya. Ada titik hitam di tangannya, tanda bekas tertusuk sesuatu, yang di sekitarnya berwarna gelap ke hitam-hitaman. Meluap darah Banit Seh, dia berjingkrak sambil meraung sengit, karena segera diketahui dirinya sudah dilukai dengan senjata yang beracun. Matanya Bengis mengawasi si pengemis, dia memusatkan seluruh tenaganya, untuk loncat menyerang. Tapi, sebelum dia meloncat, sempat ditelannya beberapa pil, untuk penawar racun. Pil, yang ditelannya adalah pil yang dibuat tabib istana, karena dia yakin pil itu bisa memunahkan racun yang dipergunakan si pengemis. Diiringi raungan Bengis dia loncat menerjang si pengemis, sepasang tangannya bergerak-gerak dengan tenaga sinkang penuh pada lengannya. Dia bertekad hendak membunuh si pengemis. Gio Hon terkejut melihat kekalapan Congkuan Gilim Kun itu, sebab diketahuinya kepandaian infek e berada di bawahnya, tentu agak sulit menghadapi Congkuan Gilim Kun yang memang berkepandaian tinggi. Tapi untuk menolongi In Buye dan menghadapi Banit Se dia pun tak bisa, dirinya sedang dikeroyok oleh belasan orang tentara kerajaan yang mempergunakan berbagai macam senjata tajam. Changnen Buye sendiri menyadari bahwa dirinya sulit mengimbangi Banit Se, dia memang masih setingkat di bawah sinkang Congkuan Gilim Kun tersebut. Tapi kini mau tak mau dia harus menghadapi Congkuan Gilim Kun tersebut, dia berharap bisa memergunakan racun lagi, waktu itu sepasang tangan Banit Se sudah menyambar di depan mukanya, dan In Buye tidak tinggal diam. Dia mengelakkan beberapa kali pukulan yang dilakukan Congkuan Gilim Kun tersebut, bahkan dia telah coba balas menyerang. Seluruh kepandainya dipergunakan, dia mengandalkan ginkangnya untuk menghindari setiap sambaran tangan lawannya, dan setiap ada kesempatan In Buye mempergunakan racunnya untuk menerima serangan, misalnya dengan mempergunakan jurus beracun atau peluru beracunnya. Tapi Banit Se dalam keadaan kalap benar-benar tangguh sekali, sebab setiap In Buye melontarkan peluru beracunnya, Congkuan Gilim Kun yang sudah berpengalaman tersebut tidak menyampok dengan tangannya, melainkan menyambuti peluru itu agar tak meledak, kemudian dia melontarkan kembali. Kepada In Buye. Dengan demikian, In Buye sering kecelem melihat timpukannya gagal. Banit Se bukan hanya menggagalkan setiap timpukan peluru racun dan juga jarum beracun, In Buye, melainkan dia sudah menyerang gencar sekali. Masih tertolong In Buye, memiliki ginkang yang aneh gerak-geriknya, juga tubuhnya kecil lincah, sehingga selama itu masih bisa menghadapi lawannya yang tangguh dan kalap ini. Gio Han yang sedang dikeroyok belasan orang tentara kerajaan bekerja cepat, berulang kali sudah merobohkan lawan-lawannya mungkin sudah delapan orang tentara kerajaan yang menggeletak terluka, sebagian tak bisa bergerak bangun, cuma mengerang-gerang kesakitan. Gio Han mau secepatnya merobohkan semua tentaya kerajaan itu, untuk dapat menghadapi Banit Se dan menolongi In Buye, dia khawatir bukan main pada keselamatan gadis itu, yang tengah terancam di tengah kekalapan Congkaan Gilinkun itu. Tetapi setiap ada seorang tentara kerajaan yang dirobohkan, maka maju dua-tiga orang tentara kerajaan yang lainnya, yang mengeroyok dan mengepung Gio Han semakin lama bukannya semakin sedikit malah jadi semakin banyak. Dengan demikian Gio Han tak berdaya untuk menggeser tubuhnya ke dekat In Buye. Keadaan In Buye semakin terancam, sebab biarpun dia memiliki kepandayan yang tinggi, namun menghadapi lawan kalap seperti Banit Se benar-benar membuat dia jadi sering terdesak sampai tak bisa balas menyerang. Kekalapan Banit Se demikian besar dan dia menyerang tanpa memperdulikan keselamatan dirinya, seakan juga hendak mengadu jiwa. Sebab itu, In Buye sering terdesak tanpa bisa balas menyerang. Menghadapi lawan yang kalap memang lebih sulit dari lawan yang biasa, apalagi lawannya ini merupakan komandan pasukan yang khusus menjaga keselamatan Kaisar, yang pasti mempunyai kepandayan tinggi. Dalam keadaan seperti itu, In Buye berulang kali berusaha menjauhi Banit Se, toh dia selalu gagal. Banit Se selalu mendesaknya dan menyebabkan mereka bertempur jarak dekat, sebab Banit Se melancarkan pukulan-pukulan kilat mengandung maut serta mematikan. Suatu kali In Buye sulit untuk menghindarkan lagi tangan kanan Banit Se yang menyambar cepat sekali, dia sudah tidak keburu untuk loncat menjauhi diri. Terpaksa dia harus menangkis tangan kanan lawannya, biarpun dia tahu tenaga pukulan yang dilakukan lawannya itu sangat kuat sekali. Sebab tenaga sinkangnya tampaknya sudah dipusatkan di situ. Angin pukulan itu sampai berkesyutan keras, des, buk tangan In Buye saling bentur dengan tangan Banit Se. Akibatnya benar-benar hebat untuk In Buye, tubuhnya yang kecil langsing terpental seperti terdorong oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, bagaikan sehelai daun kering dia melayang di tengah udara setinggi tiga tombak, dengan menerita kesakitan pada tulang tangannya yang tadi dipakai buat menangkis pukulan lawannya. Untung saja In Buye mempunyai ginkang yang tinggi, dia berpoksai di tengah udara agar tubuhnya tak sampai terbanting di tanah. Tapi, begitu kedua kakinya hinggap di tanah, tangan Banit Se sudah menyambar datang lagi. Lawannya tidak-tidak memberikan kesempatan sedikitpun pada In Buye untuk mengadakan persiapan. Kaget In Buye, hatinya mencelos. Bahaya maut sudah mengancam datang dari arah atas kepalanya. Dia baru saja hinggap, belum keburu mengerahkan tenaga sinkangnya pada tangan untuk menangkis. Tapi sebagai seorang berkepandayan tinggi, tentu saja In Buye tak mau begitu saja batok kepalanya dihantam pecah hancur berantakan. Dia telah mengiguskan secepat kilat, tapi masih terlambat. Pundaknya kena dihantam oleh serempetan tangan Banit Se, nyerinya bukan main, sampai In Buye. Meringis menahan sakit. Menyusu lagi tangan kiri Nanit Se menyambar ke dadanya. In Buye dalam kesakitan seperti itu masih berusaha. Ia menghindarkan tangan kiri lawan dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping kanan, tapi terlambat. Baju di dadanya kena dijamret robek, malah dadanya kena dicengkeram keras sekali, untung saja terlepas dan cuma kulit dadanya yang terkelupas, darah segera mengucur keluar. Sejenak Banit Se tertegun melihat dada yang membulat montok padat dan putih mulus mencuat keluar dari robekan baju, di antara darah yang merah membasahi baju dan kulit dada In Buye. In Buye cepat-cepat menutupi dengan tangannya, agar dadanya tak terlihat alen Banit Se. Hahaha tertawa Banit Se nyaring sekali. Tak taunya kau budak hina siluman wanita sambil berkata begitu, tubuhnya meloncat lagi, sekarang dia memukul ke arah kepala La Bewe dengan mengerahkan sinkang sepenuhnya, yang semuanya berkumpul di kepalan tangan kanannya, dia mau menghantam pecah batok kepala In Buye. Maut benar-benar mengancam In Buye di dalam keadaan kikuk melindungi dadanya agar tak terlihat orang, juga dia baru saja terluka, sekarang dia diserang begitu hebat maka dia berada pada posisi yang terancam benar buat keselamatan jiwanya. Biarpun Giyokhan sibuk menghadapi pengeroyoknya yang berjumlah sangat banyak namun matanya tak pernah lepas mengawasi In Buye. Melihat In Buye terluka, Giyokhan seperti kalap menerjang tiga orang lawannya yang direbohkan dengan pukulan-pukulan yang dasyat, dia ingin segera menolongi In Buye. Tapi, tiga orang lawan I.I.U. Rubuh, maju enam orang lawan lainnya, yang tetap melibaikan Giyokhan dengan serangan-serangan mematikan, terpaksa Giyokhan harus melayani lagi, tak bisa mendekati In Buye. Hati Giyokhan kuatir bukan main, apalagi sekarang dilihatnya jiwa In Buye terancam kematian, Banit Se tengah meloncat melayang di udara dengan tangan kanan berkesyutan menghantam ke arah batok kepala In Buye. In Buye sendiri mengeluh, tenaganya seperti lenyap, lukanya di dada tak keringan, selain kulit dadanya terkelupas, juga memang dia tergempur oleh tenaga pukulan Banit Se. Datangnya tangan mengandung maut hendak memukul kepalanya sulit untuk dihindarkan, untuk mengerahkan tenaga menerima serta menangkis pukulan JTU, juga sudah tidak mungkin. Maka jalan satu-satunya mengadu jiwa dengan menyambuti pukulan itu sedapatnya dan sekuat sisa tenaganya. Hati In Buye berdebar, dia menyadari begitu. Tangannya bentrok di udara dengan tangan lawannya, maka habislah dia. Tapi, waktu tangan Banit Se terpisah tak jauh lagi, cuma setengah meter dari kepala In Buye, mendadak congkan gilingkun itu mengeluh, matanya dirasakan berkunang-kunang, tubuhnya seperti jadi kejang dan kepalanya seperti dihantam oleh palu yang berat dan keras. Tenaganya juga seperti lenyap. Dia tahu-tahu rubuh terjungkel, di tanah. In Buye kaget, tapi juga tak mau mensiasiakan kesempatan ini, sebab dia segera meloncat menjauhi Banit Se, yang waktu itu sudah meloncat berdiri lagi, berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang, dia rupanya sedang berusaha mengendalikan tubuhnya, memulihkan tenaganya. Mengapa terjadi begitu? Ternyata dia saat-saat In Buye menghadapi detik-detik menentukan, waktu Banit Se hampir berhasil mencelakainya justru racun yang tadi dipergunakan In Buye pada jarumnya yang lukai tangan Banit Se, sudah bekerja. Pil obat yang diminum Banit Se hanya dapat bertahan sebentar saja, racun kemudian bekerja keras, sehingga mata. Banit Se gelap serta badannya jadi mengejang dan dia gagal untuk mencelakai lawannya. Gio Hon tadi mencelos hatinya, karena tahu mencelos hatinya, karena tahu sahabatnya akan celaka di tangan Banit Se. Tapi dia jadi heran melihat Banit Se roboh sendirinya sebelum serangannya itu tiba pada sasaran, sedangkan In Buye sudah meloncat menjauhi diri dari Congkang Gelim Kun itu. Gio Hon jadi agak tenang, walaupun dilipuat Anda tanya mengapa Banit Se bisa roboh sebelum serangannya tiba pada sasarannya. Dia cuma menduga mungkin In Buye yang sangat cerdik sudah berhasil memergunakan senjata rahasia beracun. Semangat Gio Hon terbangun, dia memperhebat pukulan-pukulannya pada pasukan tentara kerajaan, sehingga dua orang seketika terpental dengan dada terpukul rusak, karena tenaga pukulan yang kuat itu membuat tulang dada mereka patah dan jatuh terbanting di tanah berkelojotan dengan lidah terjulur dan mata melotot seperti biji mata mau keluar, kemudian pingsan tak sadarkan diri. Menyusul Gio Hon meloncat menghindarkan tabasan golok seorang lawannya di sebelah kanan, tangannya bekerja lagi. Sekali ini dia bernasil memukul muka tentara yang seorang itu sampai tulang pipinya remuk, waktu terjengkang ke belakang tentara kerajaan itu berkelojotan seperti seekor babi ingin dipotong, sakitnya bukan main, disamping pandangan matanya jadi gelap, dia menjerit-jerit kesakitan dengan tubuh tak hentinya berkelojotan. Tentara kerajaan yang lainnya jadi gentar menyaksikan kawan-kawan mereka roboh dengan keadaan yang mengenaskan seperti itu karena hebatnya pukulan Gio Hon, mereka jadi ragu-ragu untuk maju terus, bahkan beberapa orang segera meloncat mundur, kuatir jadi sasaran pukulan Gio Hon. Mempergunakan kesempatan tersebut Gio Hon menyambar pundak seorang tentara yang ada di dekatnya, dia memutar tubuh tentara itu, memuka jalan keluar dari keroyokan lawan-lawannya tubuhnya kemudian meloncat ke dekat In Wee sambil melemparkan tubuh tentara yang tadi dicengkeram punduknya. In Wee menyambar tangan Gio Hon. Mari kita tolongi mereka dulu. Gio Hon menurut, dia meloncat berdua In Wee ke dekat Chun Xiang dan wanita yang jadi tawanan. Di situ berjagat tiga orang tentara kerajaan. Mudah saja Gio Hon dan In Wee merobohkan ketiga orang tentara kerajaan itu. Gio Hon sekaligus menghantam dua orang roboh dengan dada rusak karena tulang patah dan pingsan, sedangkan In Wee membereskan yang seorang, yang dihantam oleh peluru beracunnya, maka tidak sempat menjerit. Lagi tentara kerajaan yang seorang itu roboh di tanah pingsan tak sadarkan diri. Gio Hon berdua La Wee bekerja cepat, mereka telah membuka ikatan tali pada pinggang Chun Xiang dan wanita itu LN Wee menggotong wanita itu, sedangkan Gio Hon menggendong Chun Xiang, yang belum sempat dibuka ikatan pada tangannya. Mereka segera menyingkir dari situ, sebelum Banit Se berhasil menguasai keadaan dirinya. Dalam waktu singkat Gio Hon sudah lenyap dari para pengejarnya, yaitu tentara-tentara kerajaan yang berusaha mengejar mereka sambil berteriak-teriak, tangkap, tangkap pemerontak. Banit Se ingin berdiri di tempatnya berusaha menguasai diri karena rasa sakit di kepalanya semakin hebat sehingga dia meringis menahan rasa sakit yang terlalu dasyat, sampai tangannya yang merogoh saku bajunya gemetar, mengeluarkan botol pil obatnya, menelan lima butir. Rasa sakit itu berangsur-angsur mulai berkurang, tapi itu memakan waktu cukup lama, mungkin lebih dari sepuluh menit. Butir-butir keringat mengucur deras dari sekujur tubuh Banit Se, dia cepat-cepat menghampiri kudanya meloncat ke punggung binatang tunggangannya tersebut. Ayo berangkat! Cepat! Jangan kejar mereka dia bermaksud akan pulang cepat-cepat untuk mempergunakan singkangnya dan mencari obat yang cocok untuk menawarkan racun yang sudah terlanjur mengendap di dalam badannya. Sebagai seorang yang berpengalaman, Banit Se menyadari tadi dia sudah melakukan kekeliruan. Dia terlalu kalap, sehingga darahnya beredar jauh lebih cepat dari wajarnya, racun ini terbawa arus darah lebih cepat. Coba kalau dia tidak mengumbar amarahnya, mungkin racun tak bekerja sehebat itu, dua butir pil yang telah ditelannya bisa membendung sedikitnya buat beberapa hari. Sekarang setelah dia mengalami kejadian yang sangat pahit, di mana kepalanya sakit luar biasa, tangannya lumlay tak bertenaga, barulah dia kaget. Untung dia masih memiliki simpanan pil obat penawar racun, yang segera ditelannya sekaligus lima butir, sehingga sakit di kepalanya berangsur-angsur berkurang dan dia sudah bisa menggerakkan tangan kakinya, tak mengejang lagi tubuhnya. Itulah sebabnya dia mau cepat-cepat meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan Giyok Han dan In Bwe yang sudah melarikan diri dengan membawa kedua tawanannya. Yang terpenting, dia ingin Oye Ngok Oati dulu dirinya. Tentara kerajaan yang semula pura-pura mengejar, karena mereka takut pada Banit Se yang murka jika tawanan itu lolos, padahal hati. Mereka gentar buat mengejar sungguh-sungguh pada Giyok Han dan In Bwe yang sangat lia dan tangguh itu. Sekarang mendengar perintah Banit Se mereka jadi girang, segera menggotong kawan-kawan mereka yang terluka dan berangkat meninggalkan tempat tersebut. Dalam waktu singkat tempat itu jadi sepi lagi. Seperti tak pernah terjadi sesuatu di tempat tersebut. Giyok Han berdua In Bwe berlari cepat sekali, tapi tak lama kemudian Giyok Han terpaksa memperlambat larinya, karena dilihatnya In Bwe yang menggotong tawanan wanita yang mereka rampas sudah sempoyongan tak bisa berlari cepat. Luka di dadanya tampaknya tidak ringan, di mana selain kulit dadanya terkelupas, juga ia terluka di dalam dari tenaga pukulan tangan Banit Se, itulah sebabnya dia tidak bisa lari secepat semula. Semakin lama lukanya jadi semakin berat. Karena khawatir Banit Se dan pasukannya melakukan pengejaran terus. In Bwe masih memaksakan diri berlari terus. Tapi akhirnya dia tidak kuat lagi, segera menurunkan tawanan wanita yang digendongnya, dia sendiri roboh menggeletak di tanah. Giyok Han kaget, cepat-cepat menurunkan Chun Siang. Dia memeriksa keadaan LMWE. Ternyata keadaan gadis ini menguaptirkan sekali, sekujur tubuh dan mukanya bercucuran keringat yang besar-besar seperti kacang hijau. Cepat-cepat Giyok Han menotok beberapa jalan darah di tubuh si gadis, agar darah yang keluar terus-menerus dari luka di dadanya berhenti. Ambilkan, ambilkan, kantong obatku, di dalam sakuku, suara In Bwe lemah sekali. Dia sudah berada dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, matanya mulai kabur gelap, apapun tak bisa dilihatnya dengan jelas. Giyok Han sudah mengesampingkan tata krama antara pria dan wanita, segera dirogoh saku baju si gadis mengeluarkan sebuah kantong yang terbuat dari kain warna merah, di dalam penuh bermacam-macam obat yang bermacam warna. Giyok Han jadi bingung, obat yang mana harus diberikan kepada In Bwe. Ambilkan tiga butir obat yang berwarna coklat, suara In Bwe semakin lemah, kata-kata selanjutnya sudah tak jelas terdengar lagi.